Yang terakhir, musuh dari kasih adalah kebencian, kebencian kepada orang lain. Tadi self-hate, yang terakhir hate others, kebencian kepada sesama. Kita gak akan bisa mengasihi kalau kita gak mau mengampuni. Satu Yonah 4 ayat 20-21, ini bagus banget, baca sama-sama. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat 21, dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kalau kita bilang, I love you Lord, tapi kita benci sama orang, kita pendusta kata firman Tuhan. Tanda orang mengasihi Allah adalah mereka mampu mengasihi sesamanya. Kalau kita gak bisa mengasihi orang yang kelihatan, gak mungkin kita bisa mengasihi Allah yang kita gak bisa lihat. Anda mau lihat orang itu cinta Tuhan, dia cinta sama sesama. Dia sayang sama istrinya, dia hormat sama suaminya, dia sayang anak-anaknya. Jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan kepahitan, jangan menyimpan kebencian terhadap orang lain. Karena kalau kita punya semua itu, kita gak bisa menerima kasih Allah dalam hati kita, dan impossible kita mengasihi sesama. Kita harus belajar jadi orang yang murah hati, mudah mengampuni. Bukankah dalam doa Bapak kami dalam Matius 6, ayat 12, Yesus mengajarkan kita sebuah doa yang indah. Ampunilah kami, akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mari baca ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bahkan 1 Yonas 3 ayat 15, mari baca sama-sama. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap meniliki hidup yang kekal di dalam dirinya. 1 Yonas 3 ayat 15. Tahu enggak kalau kita benci sama orang, kita tuh punya satu goal dalam hati kita. I want him die gitu. Coba tanya sama istri-istri yang sebel sama suaminya. Doainya apa? Coba mati apa gitu. Biasanya suami yang jahat malah umur panjang tuh. Mertua yang jahat malah umur panjang tuh. Benar apa enggak? Kenapa? Karena itu proses buat kita melajar mengasihi dia. Saya mau kasih tahu rahasianya supaya Anda bisa memenangkan mertuamu yang jahat. Mau tahu? Kasih duit. Kasihi dia. Layani dia. Ajak makan enak terus. Biarpun dia komplain. Tapi dalam hati dia, eh mantu gue bayi juga loh gitu. Mulai 15 Oktober 2023, ibadah Impact Community Indonesia akan bertambah menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.